Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tips Microsoft Excel, terutama untuk mengenal fitur dan fungsi transport di Microsoft Excel. Ada pun kegunaan fitur maupun fungsi dari transport, yaitu untuk mengubah orientasi data yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal, atau mengubah data-data yang berada di kolom menjadi baris, ataupun sebaliknya kita mengubah posisi data-data yang berada di baris menjadi kolom. Sebagai contoh, kita punya table di sini. Nanti kita akan mengubah yang headernya ini, yaitu nomor, nama, domisili, pendidikan, dan pekerjaan, yang sebelumnya dia adalah orientasinya di kolom, yang di atas ini, menjadi ke bawah, baris ke bawah seperti ini. Sebaliknya juga nanti yang isi-isi datanya ini, yang sebelumnya dia ke bawah, nanti dia akan menyamping. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan copy paste transport. Jadi caranya tinggal kita blok saja area yang ingin kita ganti, orientasinya, yaitu pada area table ini. Setelah kita blok, kita klik kanan, kemudian kita pilih copy, atau bisa kita tekan tombol Ctrl dan C pada keyboard. Setelah dia terkopi, kita klik pada cell yang di mana table baru akan kita tampilkan. Misalkan saya klik pada cell B9, kemudian kita klik kanan, nanti pada paste option, pilih saja yang transpose. T seperti ini, atau bisa juga ke tab menu home, nanti di sini ada paste. Paste kita klik tanda panahnya, terus nanti kita pilih yang transpose. Setelah kita klik transport, maka kita akan bisa melihat ya, data-data sebelumnya yang berorientasi kolom, yang ke samping gini, akan berubah menjadi baris. Dia ke bawah. Sebaliknya juga untuk isi datanya yang sebelumnya ke bawah, sekarang dia akan menyamping, ke kanan. Seperti itu teman-teman. Misalnya B001, dia nurul, domisialinya Bogor, pendidikan S2, dan kerjaan wira usaha, sekarang dia akan menurun seperti ini teman-teman ya. Ini untuk cara pertama dengan menggunakan fitur copy, paste, transport. Kita bisa juga menggunakan fungsi atau mengetikan formula, namun untuk cara yang kedua ini, baru bisa berfungsi pada program Microsoft Excel versi 365. Untuk versi sebelumnya ini, formula atau fungsi transport itu belum ada. Jadi buat kalian yang menggunakan Microsoft Excel yang versi 365, bisa menggunakan fungsi ini. Caranya kita tinggal ketikan saja sama dengan, kemudian kita ketikan transpose. Kalau di sini muncul, kita highlight saja pada fungsi transport, terus kita tekan tombol T pada keyboard. Nanti dia akan otomatis menuju ke mode fungsi transport. Nah, pada dalam kurung ini, atau argumen array-nya, tinggal kita blok saja, data table yang ingin kita ubah orientasinya. Setelah kita blok, kita enter saja. Teman-teman bisa lihat ya, semua data-datanya akan diubah yang sebelumnya kolom menjadi baris. Hanya saja dia, kalau menggunakan fungsi transport ini, dia hanya mengambil isi datanya saja. Sedangkan untuk format table-nya, misalnya seperti pewarnaan cell-nya, terus penggunaan border atau garis-garis table-nya, terus juga efek dari text-nya, misalnya efek tebal atau board, juga mungkin untuk alignment-nya, dia tidak akan meng-copy. Dia hanya akan menampilkan datanya saja yang sudah diubah orientasinya, teman-teman ya. Kalau kita ingin mengatur lagi text-nya, ya bisa kita lakukan secara manual. Kita ubah lagi, misalnya untuk warna cell-nya, terus efek board-nya, atau juga untuk pemberian garis-garisnya. Namun kalau di sini, saya copy-an saja dari yang kedua ini. Saya blok, saya copy, klik kanan copy. Kemudian di sini, saya klik kanan saja, saya pilih paste spesial, saya ambil format-nya saja. Kalau sudah klik format, kemudian klik OK, maka nanti dia akan meniru ya untuk pemformatan table-nya. Sedangkan datanya dia tetap sama transport. Cara mengeceknya, kita klik saja pada cell yang di table ketiga ini, terus kita lihat pada formula bar-nya. Dia masih dalam format fungsi transport. Beda dengan yang kedua ini ya. Kalau kedua ini kan langsung pada formula bar-nya itu isi datanya ya. Sedangkan yang ketiga ini, transport. Seperti itu. Nah, untuk perbedaannya lagi, selain yang ini, kalau kita menggunakan copy paste transport, ketika kita mengubah data pada table sumbernya, dia tidak akan ikut berubah. Karena posisi isi datanya ini adalah sesuai dengan kondisi terakhir pada saat dia di copy pastekan. Namun, apabila kita menggunakan rumus transport, ketika kita melakukan perubahan data di table sumbernya, dia otomatis akan mengikuti. Oke, kita berikan contoh saja ya. Di sini, kita lihat pada B001 atas nama Dian Nurul. Misalnya, untuk domisilinya sebelumnya adalah Bogor, Pendidikan S2, dan Pekerjaan Wira Usaha. Kita lihat ya, di kedua table ini, B001, Dian Nurul, Bogor, S2, Wira Usaha. Begitu juga yang di bawahnya sama. Coba kita bandingkan ya. Ingat yang sini, kita gunakan tadi copy paste transport. Paling bawah, kita gunakan rumus transport. Misalnya, pada Dian Nurul, untuk domisilinya pada table sumber, saya gantikan menjadi tanggerang selatan. Tanggerang selatan. Kemudian, saya ketikkan enter. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Pada table yang nomor 2, dia tetap domisili Bogor. Tidak berubah. Sedangkan pada table yang ketiga, yang menggunakan fungsi transport, dia akan otomatis meniru. Dengan apa yang kita ubah di table sumbernya. Berubah menjadi tanggerang selatan. Berikutnya juga, misalnya untuk pendidikannya, saya ubah kembali dari S2, misalnya menjadi S1. Nah, kita bisa lihat ya. Pada table yang nomor 2 ini, dia tetap S2, sedangkan pendidikan yang pada table ketiga ini, dia akan ikut berubah menjadi S1. Pekerjaannya, misalnya saya ubah menjadi swasta ya. Yang sebelumnya, wira usaha, saya ubah menjadi swasta. Nah, maka dia ikut berubah juga. Jadi, kalau kita menggunakan copy, paste, transport, datanya ini bersifat statis. Jadi, apabila kita menggunakan copy, paste, transport, datanya ini akan bersifat statik. Alias, dia tidak akan ikut berubah, apabila kita melakukan perubahan isi data pada table sumbernya. Dia akan tetap berdasarkan kondisi terakhir ketika dia di copy paste. Sedangkan kalau dengan menggunakan fungsi transport, dia datanya bersifat dinamis. Apabila kita setiap melakukan perubahan data di table sumbernya, maka pada table yang ini, dia akan ikut terupdate. Jadi, seperti itu teman-teman ya, bagaimana kita untuk mengenal dan contoh menggunakan fitur maupun fungsi transport di Microsoft Excel, di mana fungsi atau kegunaannya untuk mengubah orientasi data yang sebelumnya berada di kolom menjadi baris maupun sebaliknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.